Selamat datang di channel Inovasi Teknologi Hari ini, kita akan menunjukkan kepada kalian 10 kendaraan vano inovatif dan futuristik yang siap mengubah cara kita dalam berkendara Dari sepeda listrik sehingga kendaraan metik Mari kita mulai petualang kita kali ini Duklah dengan santai Dan mari kita jelajahi teknologi transportasi yang luar biasa ini Selamat menonton Yang pertama ada Teraglide Teraglide merupakan sepeda roda 3 listrik berrekumen inovatif dan terencang oleh Ajeprotec Sepeda ini memberikan pengalaman berkendara yang unik Dekat teknologi steer by wire Yang membuat kontrol menjadi lebih mulus Dengan kontrol pedal membuat kalian dapat mengendarai sepeda ini Dan perolaga tanpa benar-benar mengingatkan jari Perjalanan terasa menjadi lebih mulus dan efisien Berkat sistem listrik yang dimilikinya Dengan memanfaatkan energi yang menggerakkan sepeda Sepeda roda 3 unik ini Tidak hanya menawarkan kenyamanan dan kesenangan Tetapi juga berdampak positif pada penggunanya Sepeda ini merupakan hasil dari integrasi pengetahuan Dan inspirasi yang cukup baik Dan dirancang dengan memperhatikan para pecinta kegiatan outdoor Pelitian dan pengembangan yang ekstensif Telah dilakukan untuk menciptakan Teraglide Yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas Dengan solusi yang berkelanjutan dan realistis Sepeda ini akan mengubah cara kita mengendarai sepeda selamanya Tidak perlu seberapa banyak atau sedikit pengalaman kalian Yang kedua ada Indimo Presentation Super 2 Dalam presentasi Indimo sebelumnya Pulusan berbasis di Milan ini Menjelaskan masalah mobilitas perkotaan Dan solusi ketika mereka bekerja Masalah-masalah seperti kepanjutan lalu lintas Baya operasional yang tinggi Masalah parkir Dan area lalu lintas terbatas Disebutkan dalam film sebagai alasan mengapa kendaraan tidak ideal Untuk berkendaraan di perkotaan Sebagai opsi yang lebih ramah lingkungan dan efisien Indimo memperkenalkan sepeda ini Sepeda rudal 3 listrik pedal Kalian dapat melengkapi rangka track aluminium delta Dengan bandan monoco fiber carbon Pada puncaknya Track ini dapat mendukung upaya pedal pengendara hingga 25 km per jam Bekat gearbox 5 sangat cepat Dan motor Bosch CX250W Yang menghasilkan torsi 85 Nm Dengan batas tambahan Kendaraan ini memiliki jangkauan 40 hingga 140 km Sepeda rudal 3 listrik ini dilengkapi rem cakram hidrolik Suspensi serta lampu depan dan belakang yang lintih Untuk penyamanan berkendara Yang ketiga ada Skypack F1 Kendaraan ini dikembangkan oleh Asin Dynamics Skypack F1 merupakan sebuah jetpack Yang dimana merupakan sebuah bukti konsep Yang sepuluhnya ditenagai oleh listrik Dan tidak memerlukan partisipasi operator Asal ini dilancang untuk menciptakan pengalaman terbang bebas Dan dapat terbang di ruang yang rapi pecel atau dekat dengan objek Melalui penerbangan susis menggunakan bandai kawaj terbang Skypack F1 telah menunjukkan bahwa idenya dapat dihargalkan Ini menghasilkan pengumpulan data signifikan mengenai ketatendalian dan stabilitas desain jetpacknya Bingkai pendukungnya seberat sekitar 80 hingga 170 lb Yang tingginya sekitar 60 inci Lebarnya sekitar 30 inci dan kedalamannya sekitar 9 inci Ditenagai oleh baterai ion 50 volt setelah 36,4 ampere Skypack F1 adalah sumber daya portable Tiap dari 6 pasang rotor berputar merawanan ditenagai oleh 12 blc Yang masing-masing memiliki daya 70 kW Menghasilkan total daya output sebesar 112 tenaga kuda Yang keempat ada Sunshift 7 Maksiswa WNSW telah membangun mobil bertendaga surya berkendirian tinggi Yang mereka sebut sebagai Sunshift 7 Sejak tahun 1996 Sunshift Racing Belah terus menerus mendorong Batas teknologi kendaraan surya dan kendaraan ini Yang merupakan tambahan terbaru dalam jajaran mobil bertendaga surya mereka Kendaraan ini hanya seberat 500 kg Dan dengan bentuk aerodinamisnya Yang memiliki efisiensi bahan bakar yang sangat baik Pelain panel surya yang diposisikan di atap dan di kap mesin Yang ditenagai oleh baterai dan kecepatan rata-rata sekitar 85 km per jam Sunshift 7 baru-baru ini membecahkan rakyat dunia Untuk mobil balet bertendaga surya tercepat dan menempuh jarak sekitar 1000 km per jam Pijuan kelompok ini adalah untuk mencapai kecepatan rata-rata lebih luas Lebih dari 120 km per jam Untuk mencapai Guinness World Record Sebagai mobil risik surya tercepat yang dapat menempuh jarak lebih dari 1000 km Yang terlima adalah Podbike Kenyamanan dan tanggung jawab lingkungan berpadu dalam sepeda listrik Podbike Freecar Yang sebelumnya tertutup dan siap untuk jalan raya Penampilannya stylish memungkinkan sepeda ini menghasilkan hambatan angin yang lebih sedikit dibandingkan sepeda balap biasa Pedal listrik ini berada empat yang digerakkan oleh tenaga manusia Yang mengintis misi telaga pedal pengendara langsung ke motor hub roda bagian belakang melalui dirator terhubung Kalian dapat menikmati perjalanan yang mulus dan stabil dengan sepeda lampu dan indikator yang diperlukan Terdapat kursi untuk dewasa dan anak juga Yang digunakan pada Podbike Freecar E-Bug yang memiliki masa pakai baterai hingga 30-60 km Kalian bisa mengendarainya di setelur sepeda Eropa tanpa lisensi atau registrasi karena dianggap sebagai sepeda listrik biasa Yang keenam ada Emotion Aircraft Emotion Aircraft sedang mengembangkan kendaraan udara lepas landas dan bandara vertikal sepenuhnya dengan listrik Yang disebut sebagai Emotion Aircraft Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem propulsif listrik yang terdistribusi unik dalam menggunakan 16 motor listrik Yang berputar yang memungkinkan beroperasi dalam modal lepas landas dan bandara secara vertikal Kecepatan tertinggi pesawat doa kursi ini di atas 250 km per jam Dan memiliki jangkauan sekitar 600 km Desainnya memperiodeskan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi Crever dan karbon berkeluatan tinggi adalah dua bahan bakar yang digunakan untuk membangun tangkap komersitnya Dengan tolerasi kerusakan tinggi Pesawat ingin dilancang agak ringan dan tahan korosi Emotion Aircraft dilancang untuk merevolusikan perjalanan udara dengan mencapai emisi nol dan kinergi yang tidak mungkin dicapai oleh kendaraan lain Nomor tujuh ada Twike 5 Salah satu kendaraan hybrid listrik tiga roda yang paling inovatif adalah Twike 5 Kendaraan ini menyediakan mode transportasi arah lingkungan dan menarik dengan mengintegresikan tenaga pedal dengan propulsif listrik Kendaraan ini lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari karena bobot yang lebih ringan Tenaga yang lebih besar dan kenyamanan yang lebih baik Kendaraan ini memiliki jangkauan 250 hingga 500 km dan dapat mencapai kecepatan hingga 130 sampai 190 km jam Dengan berat kosong sekitar 600 kg Kemampuan bagi pengendaraan dan penumpang untuk menggunakan waltot mereka dan membantu mengayuh adalah fitur eksklusif dari Twike 5 Pedaling memperpanjang jangkauan dan mengisi baterai sebagai bonus tambahan yang membantu pengguna menjadi lebih bugar Bekak sistem komodi Seed Stack yang inovatif Twike 5 membuat pertahanan yang presisi dan membuatnya menjadi lebih mudah Sebagai syarat terhadap permintaan yang semakin meningkat untuk opsi transportasi lanjutan Yang kedelapan adalah Takuma EOE Cara untuk membuat perhatian yang unit adalah dengan menikmati berkendara dengan Takuma EOE Sebuah perahu penarik listrik yang mandiri Perahu ini dapat menarik pengendara ke tujuan manapun yang diinginkan Membuka dunia sangat luas dan sensasi yang tidak terpatas EOE sangat ideal untuk following berkat sistem propulsif jet ganda dan bentuk kuali dinamis yang inovatif Yang memberikan tarikan dan konsistensi yang mulus Jadi seperti jet sky konvensional Boleh dioperasikan dan memperlakukan sedikit perawatan EOE mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penggunanya Perahu ini dapat memperbaiki dirinya sendiri jika terbalik Dan dapat dikendalikan oleh pengendara menggunakan frekuensi yang tidak mengganggu sinyal kendaraan air lainnya Memiliki otonomi yang mengesatkan antara 60 hingga 85 menit dan kecepatan hingga 45 km per jam Dan ke-9 ada Onewheel DTS Series Onewheel DTS Series adalah perangkat terasotasi peribadi listrik yang berkendara tinggi dari Onewheel Kendaraan ini telah dimodifikasi dari pabrik untuk mencapai kendaraan tingkat berikutnya Dengan kecepatan maksimum hingga 25 mil per jam Dengan contohan hingga 16-25 mil Untuk mencapai akselerasi, stabilitas, dan kemampuan mendaki bukit yang luar biasa Series dilengkapi dengan power train yang menggunakan tegangan 113 volt Yang 80% lebih besar dibandingkan model sebelumnya Market neodymium yang lebih kuat juga termasuk dalam produk ini Yang mengungkinkan torsi, akselerasi, dan efisiensi maksimum untuk memberikan perjalanan yang lebih menyenangkan dan aman Series GTS menggunakan ban GT Performance dan Footpath Slowboy Series Dibandingkan dengan Onewheel DTS, kendaraan ini dual bell lebih ringan Berkat sistem manajemen baterai dan tahap daya yang sepuluhnya didesain ulang Yang terakhir yang sepuluh adalah Sekwai Ninebot Sekwai Ninebot adalah perusahaan multinasional yang dibergerak di bidang transportasi jarak pendek dengan menggunakan teknologi AI Ninebot X adalah transportan mandiri ringan yang dilengkapi dengan ban vakum adesli Mereka menawarkan sejumlah produk, salah satunya adalah sistem Ninebot Dengan kecepatan maksimum 12 mil per jam dan jangkauan maksimum hingga 22 mil dengan sekali pengisian penuh Ninebot X Plus adalah skuter mandiri yang cerdas Yang memberikan stabilitas dan kecepatan yang lebih baik dengan kecepatan maksimum sekitar 18,6 mil per jam Dengan jangkauan 40,4 mil Ninebot X Scooter Max Dan jangkauan menjadi lebih kuat dan tahan lama Ninebot X2 memiliki bidang kontrol lutut yang dapat disesuaikan tingginya Dan membuat yang memungkinkan untuk pengendaraan berbagai uksia Untuk pengalaman tegas 60 derajat penuh Aplikasi Segway Ninebot Memungkinkan kontrol dan menisua semua fitur pelangkat ini Itulah 10 kendaraan inovatif yang dapat membubah cara kita untuk pindah di masa depan Dari Tri-glide hingga Segway Ninebot Masing-masing menawarkan solusi mobilitas yang unit tidak menghasilkan Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar kalian dapat mendapatkan update terbaru dari channel kami Tinggalkanlah komentar di bawah ini tentang kendaraan mana yang paling kalian sukai Dan share video ini dengan teman-teman kalian Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye